Intro Jonny, Jonak, bangun Ayo sahur dulu nak Iya bu Bapak, bangun Yuk sahur dulu Susah banget dibangunin Gak ada cara lain nih Halo, culap-culip Sici, loro, telur Alhamdulillah, sudah selesai sahurnya Yuk baca niat dulu Oh iya, kenapa sih kita harus buasa segala? Yailah Jonoh, masa gitu aja gak tau? Hal seperti itu kan sudah dijelaskan Ustadz waktu mengaji Pasti kamu ketiduran ya di kelas Iya, hehehe Memangnya dulu Bapak gak pernah ketiduran waktu mengaji? Gak pernah lah Gak pernah telat maksudnya Pak Jadi alasan utama kenapa umat Islam harus berpuasa? Karena Islam itu dibangun atas lima perkara Yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam Kemudian puasa juga merupakan wujud ketakwaan seseorang Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqoro ayat 183 Bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa Oh pantasan Waktu puasa baju takwa laris banget Maksudnya bukan itu Joni Selanjutnya manusia tentu tidak lepas dari dosa Nah, dengan berpuasa semata-mata karena iman Dan berharap pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni Terus balasan bagi kita yang ikhlas menulaikan puasa apa? Allah telah menyediakan pintu surga khusus Bagi mereka yang rajin berpuasa Pintu surga itu bernama Ar-Royan Yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa Terus kenapa namanya Ar-Royan? Ar-Royan bisa berarti kesegaran atau kepuasan Karena manusia sudah berusaha menahan nafsunya Maka kelak mereka akan dibalas dengan kenikmatan yang lebih besar Dari apa yang sudah dia tinggalkan saat berpuasa Jadi kalau kita puasa menahan haus dan lapar Berarti nanti tidak akan kehausan dan kelaparan lagi di sana Cakep! Nah, bapak-bapak kan juga menahan nasratnya selama berpuasa Berarti di sana disediakan bidadari juga dong Ya dong! Cocok! Bapak! Eee! Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla Maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik Maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik